Satu lagi dari siapa ini, dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semoga dokter, selalu dalam keadaan sehat Berkaitan dengan penjelasan dokter tadi Saya mau tanya bagaimana supaya kita tidak terkena anemia Atas penjelasan dan perhatiannya Saya terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anemia itu kita pastikan dua sisi Yang satu adalah sisi asupannya Yang kedua, ada tidak yang membuat kita kehilangan darahnya Kan itu dua sisi itu Asupannya apa? Artinya kita harus makan yang bergisi Gisi seimbang Kita harus makan sayur mayur, buah-buahan Daging yang sehat Ikan, telur, seperti itu Makan makanan yang sehat Yang kedua, pastikan kita tidak kehilangan darah Yang menyebabkan anemia Misalkan ada wasi rehemoroid ambeyan Atau mungkin seringkali gusi berdarah Misalkan, ya kalau misalkan masif Masif itu banyak kehilangannya Bisa juga, apa namanya, anemia Setiap saat gitu gusinya berdarah terus gitu kan Kehilangan darah Atau mungkin pada ibu-ibu Misalkan kalau Heightnya itu terlalu banyak Misalkan, itu juga bisa menyebabkan seperti itu Jadi, pastikan asupannya bagus Dan tidak ada sebab-sebab yang kita menjadi kehilangan darah Itu saja Dan pastikan lifestyle, gaya hidup Olahraga, sinar matahari, faktor stres Itu semua juga pendukung semuanya Iya, pendukung semuanya Jadi, gaya hidup sehat Termasuk olahraga Olahraga Ya, mungkin itu jawabannya Semoga membantu Iya Sampai jumpa di video selanjutnya